Nah, kali ini kita akan membahas tentang memahari bilah keris secara online ya dimana kita cuma mengandalkan foto dan video aja Rahayu, Rahayu, Rahayu ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusakan nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka nah, kali ini saya akan membahas ya jadi bagaimana sih tips ya atau cara-caranya ketika kita memahari sebuah keris online ya secara online ya dimana kita untuk acuannya hanya melihat foto atau videonya aja ya dan yang akan kita bahasin adalah ketika terutama yang bilahnya tertutup karat nah, sebelum saya bahas buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini nah, langsung saja kita bahas ya nah, ini kebetulan saya lagi di Mojokerto ya jadi ketika kita memahari sebuah keris apalagi secara online ya kita cuma bisa melihat foto sama video ya contohnya seperti ini ya nah, ini tertutup karat ya jadi memang untuk kita menilai kita memang harus sudah punya banyak istilah pengalaman ya sudah pernah melihat langsung ya jadi berbagai jenis keris terutama rancang bangunnya ya dari berbagai era karena itu nanti akan sangat kita perlukan untuk mengira-ngira ya dan melihat materi bahan ya atau ketika bila-bila keris yang berkarat ya entah itu berkarat karena memang istilahnya tidak pernah dirawat sebenarnya itu rumahan pusaka rumahan ibaratnya bukan temuan ya kita membahas yang rumahan ya ada kalanya itu berkarat cukup tebal ya dan biasanya itu lengket karena saya pernah bahkan ada beberapa peninggalan dulu dari eyang yang tidak terawat ya jadi itu berkarat sampai tidak bisa dicabut dari warongkonya jadi nempel di itu itu memang sudah sampai lapuk warongkonya jadi sampai merusak warongkonya jadi kadang-kadang memang seperti ini ya nah, seperti yang video di samping ini ya itu pertama teman harus hafal ya kayak berbagai jenis kerat ya karena memang ada beberapa yang kerat dari bahan kimia prosesan tapi kalau yang prosesan nanti mungkin teman-teman sudah paham ya itu lebih terang ya kuning terang biasanya dan agak terlihat kayak tebal gitu ya tapi itu mudah dirotokkan sebenarnya kalau yang prosesan ya kalau yang seperti ini ini biasanya memang ini di rumah cuma yang punya enggak enggak tahu cara merawatnya biasanya peninggalan itu jadi sampai benar-benar rusak bahkan kita sampai merusak handle ya untuk membukanya ya karena handle-nya pun biasanya sudah lapuk ya kalau memang salah naruh di temap yang lembab sampai berkarat seperti itu ya tapi sebenarnya dari bentuk itu kita bisa mengira-ngira ya materinya atau ketika dibersihkan nanti masih tersisa seperti apa atau kropos banget atau hapus atau gimana itu masih bisa kita lihat ya kalau kayak seperti ini memang ini setelah dibersihkan nanti pasti masih banyak ya dan masih tebal lah istilahnya masih cukup tebal ya dan kalau teman-teman berkarat gitu tikel alisnya masih terlihat sangat bagus ya itu ya dan itu memang terlihat memang sepuh ya jadi ini memang diperkira memang biasanya materi bahannya cukup bagus materi bahannya dan garapnya cukup bagus walaupun mungkin enggak istilahnya terlihat agak lebih pendek ya tapi mungkin memang awalnya dulu memang seperti itu ya ujungnya ya nah nanti ini kita lihat ya jadi setelah dibersihkan seperti apa ya jadi sekali lagi itu kita harus bisa tahu jadi kira-kira rancang bangunnya seperti apa dan kita bisa memperkirakan ya dari foto sebenarnya kelihatan ya jadi itu memang garap bagus apa bukan ya itu ya dan itu memang dari pesinya pun masih terlihat masih lumayan utuh ya masih aman lah itu pesinya terbilang aman kayak gitu ya nah untuk lebih detiknya ini mari kita lihat detail bilahnya ya nah ini adalah bilah kerisnya setelah tiba ya jadi memang sesuai dengan yang di video ya video tadi nah ini bagian tikil alisnya yang masih terlihat cukup jelas ya bagus ya dan materi besi yang di bawah karatnya itu masih terlihat agak mengkilap-mengkilap ya ini kita pakai lampu ya karena ini pas malam bukanya ya jadi ini bisa dibilang kalau kita bersihkan karatnya ini materi besinya ini bisa dibilang masih cukup utuh ya masih cukup utuh tidak ada yang keropos secara signifikan ya ini ya nah ini ya mungkin di bagian belakang wah didang itu ya mungkin memang keroposnya mungkin agak kalah ya sama yang ujung ya jadi sekilas terkesan cukup pendek tapi ini kalau kita bersihkan ini yakin ini masih utuh lah masih sangat bagus permukaannya ya permukaannya nah ini pun ini pun gonjonya pun juga masih bagus dan besinya juga masih sangat aman sangat cukup banyak ya tebal ya dan ini kalau kita lihat juga ini bagian sorsorannya ya ini jelas cukup sepuh ya ini ya kalau kita bersihkan ya nah ini sorsoran baliknya ya nah sebenarnya saya juga penasaran ya ini kalau setelah diwarangi pampurnya seperti apa ya tapi ini kita coba bersihkan dulu ya nah ini setelah dibersihkan ya cuma ini belum diwarangi nah mungkin itu dulu dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya